Al-Fatihah 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 Bayangkan Kalo kita pegang Tongkat Nabi Busah Luar biasa Allah tau semua Ketika para Nabinya meninggal dunia Allah tarik Semua mujijat itu Namun ada Salah satu mujijat Yang diberikan Kepada Nabinya Kepada Kekasihnya Lantas mujijat itu Tidak lagi Ditarik lagi ke Langit Mujijat apakah itu Al-Quran kenapa Al-Quran itu tidak lagi ditarik ke langit dan menjadi rahmat bagi sekalian orang-orang yang mu'min untuk apalagi Al-Quran itu diturunkan ke muka bumi ini kitab tidak ada keraguan di dalamnya untuk orang-orang yang meyakini berapa banyak orang-orang yang di luar non-muslim ketika mempelajari Al-Quran endingnya dia masuk ke dalam agama Islam yang lebih utama lagi kenapa Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan karena Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan terpilah bulan Ramadan sebagai bulan yang diturunkan Al-Quran di dalamnya karena bulan Ramadan adalah bulan keutamaan di antara 11 bulan syahrul Ramadan al-lazi ungilafihil Quran hudan sebagai petunjuk linnas untuk manusia wa yubayinati minal huda dan menjelaskan petunjuk-petunjuk itu walfurqan dan menjadi pembeda antara hak dan yang batil kenapa Al-Quran itu kita imani sebagai kitab yang suci kunawan karena Al-Quran adalah salah satu kitab yang mengerti tentang fitrahnya manusia laki-laki suka dengan perempuan perempuan suka dengan laki-laki fitrah Al-Quran menengahi itu kalau engkau suka dengan laki-laki laki-laki suka dengan perempuan Al-Quran memberi petunjuk melalui jalan nikah Al-Quran tahu tentang fitrah manusia jangan engkau dekati jina waletak robut zina janganlah engkau dekati dekati aja gak boleh kata Al-Quran Al-Quran relevan apalagi Al-Quran kalau kita baca kita hayati di dalam bulan suci remaban wahai para kiai para ulama para asyatis para guru para tonglomerat para pejabat para presiden wajib nikah kata Al-Quran kalau ada kiai yang dilarang dalam suatu kitab dilarang nikah saya mundur duluan dari ustad dilarang menikah Al-Quran relevan mengajarkan kita untuk menikah ada juga Al-Quran mengajarkan ketika kita berpuasa mulai dari imsak sampai ketemu maghrib baru kita boleh makan Al-Quran mengajarkan seperti itu ketika kita membaca Al-Quran yang mesti kita tuntun dalam Al-Quran itu adalah kita mesti memahami arti bacaan Al-Quran bagaimana kita bisa mendapatkan kepetunjuk bagaimana kita tahu itu jalan yang benar dan itu jalan yang salah sementara kita membaca Al-Quran tidak pernah tahu apa arti dan maksud bacaan Al-Quran itu sendiri kalau kita memang mengaku umatnya baginda Nabi Muhammad s.a.w. yuk ikuti apa kata Al-Quran kurang lebihnya saya mohon maaf wa billahi taufiq wa lihdayah salamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa rahmatullahi wa barakatuh apa kabar bunda sekalian alhamdulillah luar biata Allahu akbar takbir Allahu akbar takbir Allahu akbar takbir Allahu akbar masya Allah semangat banget ibu-ibu puasa jadi kerasanya kayak gak puasa ya bu ya memang harusnya gitu kalau bulan Ramadan itu lemes-lemes sedikit biasa tapi jangan dibawa le lemes apalagi dibawa ma males ya baik silahkan ada yang mau bertanya waduh ibu silahkan deh nama dan pertanyaan assalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh walaikum salam warahmatullahi wa barakatuh nama saya ibu Tati dari majelis taklim musol al-muhajirin pilih 2 Bekasi Utara pertanyaannya adalah mengapa bulan Ramadan merupakan bulan yang istimewa untuk membaca Al-Quran terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh silahkan Ustadz kenapa bulan Ramadan itu bulan yang istimewa untuk membaca Al-Quran jadi kenapa segala aktivitas ibadah yang dilakukan di bulan sisi Ramadan Allah lipat gandakan pahalanya di antara kemuliaan-kemuliaan bulan sisi Ramadan di antaranya di dalam bulan sisi Ramadan Allah turunkan yang namanya kitab suci Al-Quran ketika Al-Quran diturunkan ke muka bumi seluruh makhluk yang ada baik yang di langit maupun di bumi semua berpasar diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala sangking mulianya Al-Quran seluruh makhluk tunduk kepadanya terus apalagi kemuliaan di dalam bulan sisi Ramadan malam laylatul yang mana pada malam itu ketika kita sholat satu waktu itu lebih baik daripada seribu bulan jadi ketika kita melakukan amal kegiatan di bulan suci Ramadan bulan Ramadan adalah bulan yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala oleh karenanya barang siapa yang melakukan aktivitas ibadah di bulan suci tersebut Allah lipatgandakan pahala ganjaran daripada amal ibadah tersebut amin 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 ya berubah alamin bu bulan Ramadan bulan turunnya Al-Quran Nabi Muhammad aja selama bulan Ramadan itu lebih deket sama Al-Quran ya itu lebih rajin itu membaca Al-Quran begitu jadi dengan para sahabat cinta Nabi cinta Nabi aku cinta Nabi kalau kita cinta sama Nabi Muhammad s.a.w. tentunya kita mau coba ikutin semua ahlak baiknya beliau betul apa betul Nabi Muhammad itu ahlaknya ahlak Al-Quran gimana mau jadi pribadi yang punya ahlak Al-Quran kalau kita gak deket sama Al-Quran bulan Ramadan bulan yang paling pas bu 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 hapenya tinggalin dulu hapenya tinggalin dulu baca Al-Quran dulu bangun tidur baca Al-Quran apa lihat hapen bener-bener ya ibu jadi ada gini mas David ada dua yang bisa memberikan syafaat di dunia dan di akhirat yang pertama syafaatnya Al-Quran ketika kita masuk ke alam kubur Al-Quran bisa memberikan syafaat ketika nanti di padang masyar ketika matahari berada sejengkel di atas kepala kita Al-Quran bisa memberikan syafaat dan terutama akan diketikan kita syafaat menuju syafaatnya baginda Nabi Muhammad s.a.w. jadi cuma dua yang bisa memberikan syafaat Al-Quran dan baginda Nabi Muhammad s.a.w. amin ya Allah mudah-mudahan kita dapat syafaat dari baginda Nabi dan juga syafaat Al-Quran ya ibu ya amin ya Rabbal alamin baik terima kasih banyak Ustaz Andi dan nanti abis ini kita akan dengerin lagi guru-guru kita untuk memberikan pencerahan kepada kita dalam rangka menambah khasana keislaman kita nantinya hanya disini di program Cahaya Hati Indonesia keislaman kita seorang pencerahan